Lalu Allah bercerita tentang kejadian antara Sulaiman dan Semu Ini saya lampau, saya skip Karena kita akan bercerita tentang momen ketika Nabi Sulaiman kehilangan burung Hurgut Ini saya dahulukan kenapa? Karena disitu terdapat sangat padat tentang karakteristik seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh manusia Ini pelajaran kita untuk hari ini Yaitu berada pada ayat ke-20 surat An-Namal Perhatikan yang sedang buka mushaf Sulaiman memeriksa barisan burung-burung Jadi tentara Nabi Sulaiman ini ada dari manusia, ada dari jin, ada dari burung-burung Saya tidak berkata bahwa Nabi Sulaiman menguasai semua bangsa manusia tidak Atau Sulaiman menguasai semua bangsa jin juga tidak Begitu juga Sulaiman tidak menguasai semua bangsa burung tidak Tapi ada burung-burung yang takut menjadi pasukan Sulaiman Dan Sulaiman sangat teliti Sulaiman memberi celansung inspeksi Pasukan burung-burungnya Sifat pertama seorang pemimpin adalah teliti Di ayat ke-20 ini Lalu Sulaiman berkata Kok aku tidak melihat hud-hud Kata Sulaiman Kalimat pendek di ayat ini menunjukkan bahwa Sulaiman adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat Tidak tergesa-gesa Begitu dia memeriksa pasukan Ini sedang apel pagi misalnya Lalu Nabi Sulaiman melihat sekilas tidak ada hud-hud Apakah Sulaiman langsung berkata Kenapa hud-hud tidak datang Tidak Pemimpin tidak boleh tergesa-gesa Dalam memutuskan, dalam menghakimi Menerbitkan undang-undang Tidak boleh tergesa-gesa Harus benar-benar teliti Sulaiman bilang Aku kok tidak melihat hud-hud Kalau Sulaiman berkata Kenapa hud-hud tidak datang Lalu ada yang berkata Tuhan Raja hud-hudnya ada Itu di pojok Kan malu jadi Tapi Sulaiman bilang dulu Aku tidak melihat hud-hud Amkana minal gaibin Atau memang Sulaiman Hud-hud lagi Absen dari Dari barisan ini Pada ayat ke-20 ini Kita dapati dua sifat Yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin Pertama adalah ketelitian Yang kedua adalah Tidak tergesa-gesa Lalu di ayat ke-21 Allah subhanahu wa ta'ala Bersirman Baik Ternyata hud-hud Memang tidak ada Hud-hud ini apa? Hud-hud ini bangsa burung Yang memiliki keistimewaan Dapat melihat sumber air Masih berada di bawah tanah Jadi hud-hud dapat memberi informasi kepada Sulaiman Ada air di sana Dalam jarak berapa meter Jumlahnya berapa kubik air Hud-hud tahu secara terperinci Lalu Sulaiman memerintahkan jin Untuk menggali tempat yang ditunjuk oleh hud-hud Jadi hud-hud ini seperti insinyur tambang Seperti itu ya Anda bisa bayangkan Kalau ada hud-hud zaman ini Direbutin orang gimana Hud-hud tidak ada Apa kata Sulaiman Aku pasti akan mengazab Hud-hud dengan azab yang sangat pedih Aula azbahannahu Atau aku sembelih dia Dalam kitab tafsir Seperti di toba hari disebutkan Akan siksa Akan hukum Bentuknya adalah dicabuti bulu-bulunya Pedih sekali itu Baik Perhatikan Apakah Sulaiman adalah Seorang pemimpin yang kasar Tidak Sulaiman mendengar dialog semut saja Di beberapa ayat Sebelum ini Dia menjadi tertawa Di ayat ke-19 Fatabas sama Bahikan min qauliha Ada semut yang peduli kepada teman-temannya Ketika melihat pasukan Sulaiman sudah dekat Semut itu langsung berdiri dan berkata Eh kalian masuk semua Supaya tidak diinjak-injak oleh Sulaiman Subhanallah Nabi Sulaiman Terkagum-kagum dan tersenyum Betapa bahagianya hati Sulaiman Ada jenis makhluk Yang sangat pemberani Semut itu bisa punya pilihan Dia langsung sembunyi dia sendiri Cepat dia sembunyi Biar dikasih teman-temannya Tidak Itu bukan sifat yang baik Allah menceritakan kepada kita Surah ini Surah An-Naman Apa gunanya ya Allah Allah menyebutkan satu makhluk kecil itu Apa Ada pelajaran di situ Kamu jangan mau selamat sendiri Jangan Malu kamu kepada semut Kalau kamu cuma memikirkan dirimu sendiri Jangan Hiduplah untuk visi besar Hiduplah untuk menyelamatkan peradaban Hiduplah untuk menyelamatkan umat Hiduplah untuk punya bagian Dari Kejayaan agama ini nanti Subhanallah Sulaiman Sulaiman pribadi yang sangat lembut Tetapi Pada saat memimpin Harus tegas Sulaiman sampaikan kepada seluruh pasukan Guru tidak ada Aku pasti akan menghukumnya dengan hukuman yang pedih Atau akan sembelihkan Subhanallah Ini Hal yang sangat penting dimiliki oleh Orang tua Para guru Dan para pemimpin Dalam unit-unit paling kecil sekali Alhikmat TV Media referensi Islam Dapat diakses di www.alhikmatv.com Dan Playstore Android Alhikmat TV